Di hari libur yang panjang, dan kamu mulai bosan dengan semua kegiatan liburan yang sudah pernah kamu coba, dan temanmu mengajak kamu pergi camping dan kamu ingin sekali ikut seru-seruan bersama mereka. Masalahnya, kamu sama sekali belum pernah pergi camping dan tak ingin bikin repot teman-teman jika terjadi sesuatu dengan dirimu di perjalanan. Jangan khawatir, kamu tetap bisa pergi camping dan menikmati serunya liburan bersama teman-teman. Berikut adalah tips buat kamu yang masih pemula dalam hal kegiatan camping. 1. Lokasi yang dipilih. Mereka yang masih hijau, soal camping mungkin buta tentang lokasi camping yang terbaik dan sesuai dengan kondisi masing-masing anggota rombongan. Sangat dianjurkan agar kamu dan teman-teman sudah mempunyai gambaran tentang lokasi camping yang akan kalian tujuh jauh-jauh hari. Pergi camping tidak sama dengan traveling di dalam kota. Jadi kamu tidak bisa mengubah tujuan secara mendadak, bahkan misalnya semua anggota rombongan menyetujuinya. Jika memungkinkan lakukan dulu survei lokasi, atau carilah keterangan selengkap-lengkapnya mengenai lokasi camping yang akan kalian tujuh. Apakah diperlukan izin untuk masuk ke lokasi camping? Jauhkah jarak antara lokasi camping dengan sumber air? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini wajib diajukan agar kamu dan teman-teman nantinya tidak mengalami kesulitan di lokasi camping. Kamu juga harus mengetahui cara menjangkau lokasi perkemahan, transportasi apa yang bisa digunakan dan bagaimana cara kalian untuk sampai ke lokasi sebelum matahari terbenam. Kamu dan teman-teman harus menyiapkan tenda, api unggun, peralatan makan, dan lain-lain sebelum bisa beristirahat. Dan semuanya itu akan lebih sulit dilakukan jika kalian sampai terlalu larut di lokasi perkemahan. 2. Berapa hari, satu atau dua malam menginap di lokasi perkemahan adalah durasi waktu yang tepat buat para pemula. Dengan mengetahui berapa lama kalian akan nge-cam maka bisa dibicarakan mengenai perbekalan dan pembagian tugas mengenai perlengkapan yang dibawa masing-masing anggota untuk keperluan seluruh rombongan. Barang bawaan kamu pun tidak akan terlalu berat karena kamu bisa memperkirakan berapa banyak pakaian, kaos kaki, bahan makanan, atau bahkan obat-obatan yang perlu dibawa. 3. Faktor cuaca Kalau kamu dan teman-teman tidak suka bepergian apalagi tidur di alam bebas sambil diguyur hujan, maka ada baiknya kalian pertimbangkan masak-masak mengenai timing yang pas agar bisa camping di tengah cuaca yang bersahabat. Camping di musim kemarau antara bulan Juni-Juli mungkin akan cocok buat kamu yang nggak suka basah, tapi pertimbangkan juga mengenai sumber air di sekitar lokasi. Dan kalau kamu suka tantangan dan nggak keberatan berbasah-basah, lengkapi dirimu dengan jas hujan atau payung. Kamu dan teman-teman mungkin juga perlu menyewa tenda khusus yang tahan terhadap gunuran air hujan. 4. Perbekalan Meski sedang mencoba menyatu dengan alam melalui camping, bukan berarti kamu nggak wajib menyantap makanan bergizi. Mi Instan biasanya menjadi andalan siapa saja yang berencana ngecam, baik di pegunungan maupun pantai. Namun, kandungan gizinya tentu lebih sedikit dan tak memberikan banyak energi yang kamu butuhkan untuk beraktifitas. Usahakan jangan hanya membawa mi Instan sebagai bahan makanan dalam ransel kamu, Travelers. Ada beberapa pilihan makanan kaleng seperti sarden atau kornet yang bisa kamu bawa. Telur dan beberapa jenis sayuran yang tahan lama seperti wortel atau kubis juga dapat kamu jadikan sebagai bahan makanan alternatif dan jangan lupa membawa persediaan air dan beras juga. 5. Apa yang bisa dilakukan di sana Nggak mungkin kan kalau pergi camping hanya tidur dalam tenda satu malam, makan terus pulang. Kalau hanya begitu saja, ngapain juga pergi jauh-jauh, sampai masuk dalam hutan pula. Nah, agar kegiatan camping kamu lebih bermakna, bicarakan dengan teman-teman tentang kegiatan yang bisa kamu lakukan pada saat camping. Jika kalian nge-camp di lereng gunung, hiking jarak dekat mungkin akan menarik. Kamu dan teman-teman bisa melihat sekeliling, menikmati udara sejuk, mengenali alam dengan lebih dekat dengan memperhatikan jenis satwa dan tumbuhan di sekitarmu, atau bisa juga memuaskan hobi fotografimu dengan memotret obyek-obyek menarik yang hanya bisa kamu temui ketika berada di alam bebas. Kalau lokasi camping kalian ada di dekat sungai, bisa dipertimbangkan tentang kegiatan susur sungai atau memancing bersama teman-teman. Camping mengasihkan karena di sini kamu akan terpaksa jauh-jauh dari perangkat gadget, dan menghabiskan sebagian besar waktumu dengan berinteraksi, baik dengan teman-teman maupun dengan alam sekitarmu. Duduk mengelilingi api unggun, menghangatkan tubuh sambil mengobrol dengan teman-teman bisa membuat acara camping kamu jadi makin berkesan.